Oke, inilah sungai Bengkoka yang kalau sudah hujan dihulu, sungai ini akan melimpah membawa arus geras sampai ke pitas. Oke, inilah sungai yang disebut sebagai sungai Bengkoka yang mana hilirnya di sebelah pitas, sungai ini akan melalui beberapa kampung di bawah sana masuk kampung Samparita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini sungai Bengkoka. Sekarang sekitar pukul 7.30 pagi. Masih berkabus, ini menandakan hutan kita semakin baik, sudah pulih daripada belakang. Pokok-pokok kayu baru tumbuh. Oke, mari kita tengok pukat. Terima kasih telah menonton! 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 Ikan rokok! Terima kasih telah menonton! 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 Oh, ikan ini sudah kena ambil Ikan sudah kena ambil Bahaya juga laluan ini Oh, kena hati-hati Okay, jom Kita pergi follow Mereka di sana Bahaya juga laluan ini Oh, berbatu-batu Oh, batu-batu besar Di sini juga banyak kayu balak ini Tapi Kalau kayu balak kawasan ini sudah menjadi kawasan hutan simpan kelas 3 Kayu balaknya kecil-kecil lah Sudah diambil Sudah ada tiga syarikat besar dalam pembelakan Setelah mengambil kayu-kayu di sini Wah, cantik batu ini Jadi ketika ini Hutan-hutan di sini sudah dalam kategori kelas 3 Jadi tidak banyak pokok-pokok yang besar Walaupun hutannya masih ada Ini jembatan yang dibuat oleh orang kampung di sini Untuk laluan Untuk laluan Keseberang Ini bukut daripada Kayu Kayu daripada seberang kena dipotong Oh, kayu dia agak tinggi Nanti digunakan untuk Pergi ke seberang Okay Oh Masa tidak boleh Ini leer Kita cuba menitih Kita cuba menitih Kayu Okay Sekarang kita berada di atas kayu ini Kita cuba menitih Ikan Itu dia ikan Oh Okay Siapa yang ingin mencuba Untuk menitih kayu ini Boleh try Boleh try lah Ya Ini dia Kalau Tidak ada keseimbangan badan Memang jatuh Oke Laluan Orang kampung Untuk pergi ke kubun Sebelah kanan Jadi kayu ini diikat Supaya Tidak dihajitkan Arus keras Terima kasih kita berpikir juga bagaimana budak-budak mau melimpas ini di Sumai mereka menggunakan titian kayu yang begini kecil jadi tidak ada jembatan tidak ada jembatan gantung jadi menggunakan laluan titian kayu dan apabila kalau sudah hujan lebat di ulu sana akan membawa arus teras banjir dan sungai ini akan menjadi dalam dan agak bahaya kepada laluan manusia jadi perlu ada pemudahan seperti jembatan yang lebih baik untuk pemudahan orang kampung disini untuk meniti untuk pergi keseberang ada di seberang ini kebun-kebun penduduk disini ini kawasan mengkatol darat disini mengkatol darat dan mengkatol laut semua di kawasan disini jadi kalau orang luar melihat keadaan situasi disini memang agak sedih tidak ada kemudahan jembatan gantung ataupun jembatan yang lebih baik yang digunakan oleh penduduk disini jadi seperti saya saya sendiri meniti kayu ini untuk laluan keseberang sangat menikmati sangat menasihkan sangat menasihkan iya dan selamat menikmati 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 selamat menikmati